Tiga, 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 tiga. Wah, wah, rusak. Wah, rusak. Wah, anda megang rusak. Mau tau di situ mas. Belum apa-apa, udah rusak. Ternyata gak bisa atasnya doang begitu pegangnya ya. Itu bisa mas tuh. Bagaimana saya baut? Kan lumayan. Oh belum dibaut Bapak. Entah ketabrak. Entah ketabrak. Entah ketabrak. Entah ketabrak. Entah ketabrak. Ini gimana sih? Pasin dulu rodanya. Pasin dulu rodanya. Ya, mengsol dia mengsol. Belakang belum. Kalau udah pas. Oh, sama-sama. Ya. Harganya berapa tuh Pak, kayak gitu-gitu Pak? Satu jutaan. Satu juta. Satu juta Rukorusa. Aku girang banget. Satu juta. Jadi Bapak ini katanya sebelum bikin beginian itu pernah kerja di salah satu perusahaan terus di PHK. Betul Pak ya? Betul. Udah gitu gak ada kerjaan? Gak ada. Terus? Ya saya bikin karena banyak limbah ya. Dari dekat pekerjaan itu. Saya buat kereta miniatur itu. Gara-gara? Gara-gara anak yang minta. Anak minta? Anak mintanya gimana maksudnya? Ya tolong dong bikin kereta-keretaan. Bikin satu. Tetangga minta. Tetangga minta karena bagus. Iya beli kan dari harga Rp30.000. Rp30.000 itu yang kayak gimana dulu? Seperti ini. Dulu itu Rp30.000? Rp30.000. Akhirnya? Akhirnya naik. Terus kan sampai ke RT, RW kan semua kan udah beli. Nah. Saya iseng rumah ke FB kan. Masuk FB. Lebih rame lagi. Lebih rame lagi. Sekarang udah kayak begini kereta-kereta api. Sekarang ya lumayan lebih. Lumayan nih mas buat bantu pemerintah buat besok Natal tahun baru harus mudik mas. Ya. Gak muat dong orang. Tadi gue bilang kecerakan lu bilang gak buat. Sekarang harus mudik. Oke ini kita mau lihat cara bapaknya buat. Karena buatan bapak katanya sampai ke luar negeri juga pak. Iya. Sampai kemana pak. Itu kemarin Singapura, Malaysia sama Brunei. Singapura, Malaysia sama Brunei. Wow. 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 Wow, wow, wow. Rik, Rik. Ya. Rik. Ini kok selametin. Ya. Nampil jadi satu. Ya rujuk nih. Kalau jodoh gak kemana mas. Bener, bener. Gandengan juga. Biasanya ini pak pengen tau. Ini sekarang kalau bapak jual harga berapa yang kayak gitu. Yang itu. Yang itu satu juta sampai satu juta seratus. Satu juta seratus itu berapa kereta? Satu. Satu kereta? Iya. Kalau yang itu ya. Dengan ini ya dong? Dengan apa namanya? Tracknya. Tracknya dan relnya. Tracknya dapet. Seperti itu juga tracknya. Satu set ya? Iya satu set. Bonusnya ini mas palang pintu. Dijual terpisah gak sih itu tapi ya? Alap itu. Yang mesen. Kayaknya dapet deh kalau itu kan. Oh. Itu dijual terpisah pak? Kalau palang pintu pak? Terpisah. Terpisah. Oke. Itu saya jual satu set 125. Satu set tuh? Kiri kanan. Oh kiri kanan. Dan ini bapak yang jual yang beli siapa pak? Anak kecil atau? Kebanyakan sih bukan anak kecil ya. Orang tua. Tapi buat anak-anaknya gitu. Oh iya. Anak kecil belum. Anak kecil belum ada duitnya mas Dad. Bener kan? Bener kan? Bener kan? Bener. Yang nanyanya salah. Anak kecil belum punya duit. Iya. Bener sih. Bapaknya yang beli buat anaknya. Bener sih. Bener. Bener. Emang bener. Pak. Bapak jual itu sejuta gitu. Satu kereta gitu. Laku pak. Bukan laku lagi. Bukan laku. Banyak order. Banyak order. Sekarang aja yang untuk besar ini ya. Masih 52 unit belum saya buat. Masih 52 unit belum dibuat. Itu harga berapa pak kalau itu? Itu seratus ribu sampai seratus dua lima. Seratus sampai seratus dua puluh lima rupiah tuh Rek? Iya. Maaf. Modalnya? Modalnya. Untuknya berapa lah gitu setiap kereta misalnya? Untungnya 60%. Kenapa? Gimana pak? Untuknya gimana pak? 60%. 60%? Oh. Pak ini udah nih. Eh? Masih ini? Oh itu. Paper clip. Paper clip. Kalau ininya dari kabel tis. Mas. Oh ini iya iya iya. Yang buat ikat itu kan pak? Iya. Yang buat kabel mas. Yang buat kabel. Iya. Kalau di mobil. Per clip. Iya. Oh ini rodanya bisa begini. Oh ini rodanya bisa begini. Woh berarti sekarang penghasilannya berapa pak? Penghasilan sekarang kalau dibilang rata-rata ya. Cuman 22 juta per bulan. Berapa? 22 juta per bulan. 22 juta per bulan loh. Bosa kerja. 8 juta melewat yang 7 juta sebulan. 22 juta per bulan loh. Tapi itu kotor loh. Ini kerja tapi Kai. Belum termasuk bahan-bahan semua. Iya iya. Tapi omsetnya 20. Ya Rick mau go kan Rick. Ya. Ya. Radiatornya panas kayaknya itu. Enggak. Oke. 22 juta sebulan. Ya. Iya. Bapak ini dari seorang pengangguran karena abis di PHK. Tapi dia pingin kerja gitu. Anaknya. Dari anaknya mau buat mainan. Dia buatin mainan. Dan sekarang jadi bisnis. Iya. 22 juta sebulan loh bikin gini kan. Iya. Bapak kerja sendiri atau ada pegawai pak? Ada dua orang lagi yang bantu saya. Iya. Yang untuk desain juga. Yang untuk. Apa. Motong-motong ini juga ya. Iya. Tapi niatnya sih pengen beli mesin laser. Oh laser cut. Hmm laser cut. Itu kan. Jadi kita gak terlalu capek gitu. Mas Gedi. Iya iya iya. Kalau sekarang kan. Begadang terus. Ya karena buat begini. Sehari bisa buat berapa pak? Paling 5 sampai 6. 5 sampai 6. Iya. Itu dari setengah 7 pagi saya buka. Oh. Sampai jam 8 malam. Bahan-bahannya dari mana pak? Bahan-bahannya kalau sekarang beli. Beli? Iya. Apa di Jakarta ada? Ada. Pesen gitu ya? Namanya PVC pom. Oh. Ini tuh apa sih pak bahannya? Mana? Kayak ginian tuh? PVC pom. PVC pom? PVC kayak halon gitu pak ya? Oh PVC ini. Iya. Plastik ya? Plastik. Oh kalau desain-desainnya bapak lihat dari mana? Desain-desain kita lihat langsung dari ambil kereta. Kita foto terus kita skalain. Hmm. Karena ini pakai skala biar pantes gitu ya. Kalau nggak pakai skala soalnya nggak pantes banget. Ini bapak jualan di toko di rumah gitu? Orang dateng atau online atau gimana pak? Sekarang saya jualannya di pinggiran Manggarai ya. Kios kecil-kecilan. Manggarai. Manggarai. Oke. Oh the kios ya. Mas jadi kenapa serius banget? Minat mas. Bukan. Bukan maksudnya. Ini mas sebenarnya kalau orang niat buat bisa gitu. Bisa. Detail ya? Ya kalau niat buat bisa. Ini di print kan? Iya. Ini di print. Ini lempengan. Di lem. Rodanya begini roda. Ini dari klip. Klip kertas, paper klip. Ini dari ikatan kabel belanjaan itu. Ini gambar semuanya. Ya kalau orang niat buat bisa gitu. Kreatif ya? Ya cuman akhirnya jadi bisnis ini kan luar biasa gitu. 20 juta lebih. Gak kepikiran sama orang ya? Ya bukan gak kepikiran sama orang. Mungkin orang. Males. Males aja untuk nyoba gitu. Ini kan nyoba dan ternyata berhasil gitu kan. Dan latar belakang. Kamu ngapain duduk di bawah juga? Gak enak sih bapak gak ada yang nemenin. Bapak lagi buat itu. Bapak lagi buat itu. Bapak otodidak atau ada kursus gitu pak? Kan bapak pariwisata? Otodidak. Otodidak mas. Otodidak buatnya? Sering salah dong awal-awal pak. Ya iyalah. Cuman kita ikutin perkembangan terus aja. Lihat-lihat. Salah buang gitu pak ya? Iya. Ini pak sekarang anaknya udah gak minta beginian lagi dong? Gak mau sama sekali. Udah gak mau. Setiap hari ngeliat ya pak ya? Setiap hari ngeliat. Oke ini aja kita liat aja nih yang udah hampir sengah jadi. Dari dia lem doang pake cutter dan sebagainya cuman dilem. Sebenarnya mudah kok. Boleh liat gak pak? Nah tuh ini udah dilem. Hampir jadi loh gak ada 10 menit 15 menit. Belum dipotong dari beginian doang. Kalau orang mau belajar orang mau belajar. Bapak buka kursus gak? Tuh ini dipotong. Ada pernah dari Bandung ya. Terus? Bursus sama saya. Tiga hari. Tiga hari? Tiga hari. Bayar berapa pak? Satu setengah. Satu setengah juta? Wow oke. Pak terima kasih banyak udah di Itam Putih nih. Duduk aja pak silahkan. Silahkan. Inspirasi banget. Karena beneran dari permintaan seorang anak akhirnya jadi bisnis dan hasilnya luar biasa. It's amazing loh. Jadi jangan ada alasan lagi bahwa gue gak punya apa-apa. Gue gak bisa ngapa-ngapain ya pak ya? Iya. Udah di PHK dan sebagainya. Jalanin aja deh apa adanya gitu aja. Jalanin aja dulu udah. Pokoknya kita lihat kedepannya seperti apa. Tapi punya niat dan kita jalani. Niat pak. Oke baik. Kita akan break dulu setelah ini kita masih ada satu lagi binang tamu inspiratif. Yang mana-mana tetap di Itam Putih. They're their di disumusiem. Eakin dia udah nggak tau oke oke. Word Zoom Thats